Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini sebelum kita lanjut ke tutorial jangan lupa subscribe like dan comment di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel Photoshop Office dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Selamat siang Mari kita belajar lagi kali ini kami akan membahas tentang Microsoft Word ini kami akan memecahkan masalah tentang Microsoft Word yang mengalami masalah seperti berikut ini yaitu saat kita meng-copy sebuah teks Arab hasilnya terbalik Nah saya contohkan langsung kita buka Microsoft Wordnya Hai nah disini saya akan coba meng-copy sebuah teks Arab dari sebuah website ini surat Al-Fatihah kita akan copy hasilnya terbalik atau tidak Hai jika kita lihat disini kan tidak terbalik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Omidin Iya karena buduwa Iya akan setain ini surat Al-Masai surat Al-Adina Anam Talim oril Mahdubalim warabdolin Amin nah jika kita copy lalu kita pastikan di Microsoft Word disini kita paste menggunakan kontrol V saja Nah Nah bisa anda lihat disini hasilnya terbalik jadi bismillahnya disini Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Alhamdulillahnya disini Alhamdulillahirrahim 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 ini tidak terbalik Oke caranya mudah sekali kita cukup memasang sebuah paket bahasa yang anda download paket bahasa untuk Microsoft Word ini disini kami menggunakan Microsoft Word 2010 Hai nah anda download paket bahasa melalui link deskripsi video ini disitu sudah kami siapkan link downloadnya nanti anda akan dibawa ke sini ke website kami di sini anda download nah ini link downloadnya download paket bahasa Arab untuk Microsoft Word anda klik saja nanti kita akan dibawa ke website Microsoft nah disini paket aksesoris bahasa Office sekarang kita guys ke bawah nah disini tinggal anda apa pilih anda menggunakan Microsoft Word 2013 atau Microsoft Word 2010 nah disini anda pilihannya anda klik saja nah disini kami menggunakan Microsoft Word 2010 jadi klik yang ini Hai lalu klik disini disini kita tinggal pilih bahasa apa yang akan kita download nah disini kita anda akan mendownload bahasa Arab nah ini anda klik saja Hai lalu anda download sesuai versi Windows Anda di sini ada dua opsi pilihan Windows 32 bit dan Windows 64 bit nah untuk mengetahui komputer atau laptop Anda menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit Anda masuk ke komputer nah disini lalu anda klik kanan pada bagian komputer pada bagian komputer disini lalu anda pilih properties Hai nah disini bisa anda lihat disini kami menggunakan 32 bit jadi sudah diketahui kami akan mendownload yang 32 bit Hai nah yang ini yang akan saya download 32 bit kita klik saja untuk mendownloadnya Hai nah sekarang klik start Hai ini proses mendownload tinggal kita tunggu sampai selesai hai 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 nah ini sudah selesai Hai nah ini sudah selesai selesai Sekarang kita pilih oven folder kita lihat Hai nah ini adalah file-nya sekarang kita tinggal menginstalnya saja tapi sebelum kita menginstalnya kita close terlebih dahulu Microsoft Wordnya ini kita tutup terlebih dahulu Oke sekarang kita klik dua kali kita memasangnya kita akan menginstal nah ini sedang proses pemasangan tinggal kita tunggu sampai selesai di sini di sini kita pilih ini saja lalu klik disini selanjutnya disini anda klik anda tandain lalu klik disini nah disini anda bisa pilih yang mana disini saya akan memilih yang atas selesai ini proses install kita tinggal tunggu sampai selesai selesai untuk belajar setelah nah ini sudah selesai kita install oke sekarang kita klik disini saja ini sebenarnya finish kayaknya oke cuma bahasa harap Oke ini sudah selesai Coba kita buka Microsoft outputnya lagi sekarang kita akan meng-copy sebuah teks Arab teks yang tadi kita copy lagi Apakah tulisannya masih terbalik hai 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 sekarang kita masuk ke website Hai yang ada teks Arabnya barusan Hai nah sekarang kita copy lagi Hai sekarang kita masuk Microsoft Word kita tekan ctrl V untuk masternya nah bisa anda lihat disini teksnya sudah tidak terbalik lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Omidin Iya kanabuduwaya kanastain nah ini sudah tidak terbalik lagi jadi solusinya seperti itu buat anda yang mengalami copy teks Arab ternyata tulisannya terbalik nah buat anda yang mau mencoba selamat mencoba mungkin tutorialnya sampai di sini wabilla itu baik waldiyah washalama oleykum warahmatullahi wabarakatuh hai hai